Anda kembali menyaksikan kabar pagi, pemirsa khawatir masih ada buaya yang lepas berkeliaran di pemukiman warga di Cianjur, Jawa Barat. Petugas dari pemadam kebakaran melakukan penyisiran beberapa titik di sekitaran aliran sungai dekat pemukiman warga. Petugas pemadam kebakaran kebupaten Cianjur terus menyusuri sejumlah titik yang dikhawatirkan terdapat buaya yang sebelumnya sempat lepas dari penangkaran milik salah satu warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kota. Petugas menyusuri semak-semak, area pesawahan, hingga aliran sungai di dekat pemukiman warga. Penyisiran ini dilakukan petugas karena khawatir masih adanya buaya yang masuk ke pemukiman warga. Sementara itu, pihak pemerintah setempat mengaku bahwa tempat penangkaran buaya tersebut merupakan titipan dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Bobor. Sejak tahun 2018 tercatat, sebanyak 80 ekor buaya berada di tempat ini dengan alasan keterbatasan tempat. Belum pasti berapa banyak buaya yang lepas dari penangkaran. Warga diminta untuk waspada bila beraktivitas di sekitaran sungai maupun pesawahan dekat semak-semak. Selamat malam, curah-curan cukup tinggi. Aliran sungai dari Margaruyo masuk ke sini, karena tepid air yang melipah benungannya sudah agak tua, tidak bisa menahan kerasnya air di sungai. Kalau penangkaran sendiri sudah berapa lama? Dari 2018. Tadi yang paling besar bobotnya berapa? Sekitar 6 meter, tidak tahu kalau coba bobotnya. Jadi sekali lagi yang sudah diamankan di luar penangkaran ada berapa? Ada 5. Dan pada hari ini yang di jam 10 ada petugas dari PKS yang perlu kita keterangan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dan juga pencarian buaya lepas di penangkaran buaya Cianjur, kami sudah terhubung dengan reporter TV One, Denny Hendra. Denny, selamat pagi. Bagaimana hingga kini proses pencarian buaya? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Rehan. Saat ini saya berada di Jalan Rintis Kemerdekaan, Cianjur, Cawa Barat. Saat ini terlihat di suasana di tempat penangkaran buaya milik BKSDA Monggor ini terlihat masih sedih dan tidak adanya aktivitas yang dilakukan baik oleh petugas maupun para pegawai dari penangkaran buaya yang ada di Cianjur ini. Namun hingga saat ini petugas juga masih melakukan atau mencari keberadaan peran buaya mungkin atau masih ada yang berada di beberapa wilayah. Namun menurut keterangan dari pihak kecamatan atau pihak saman pacet bahwa buaya-buaya tersebut hanya lepas sebanyak lima ekor. Namun pada pagi hari kemarin ditemukan dua dan sore harinya ditemukan tiga kelima buaya tersebut kabarnya sudah dibawa oleh BKSDA Monggor. Untuk diamankan atau dievokuasi ke tempat-tempat aman di wilayah atau wilayah kekuasaan BKSDA. Namun pada saat ini juga terlihat tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh petugas maupun warga ataupun pegawai yang ada di tempat ini. Tempat saya kabarkan buaya-buaya ini lepas pada hari kemarin sekitar pukul 7.11 sore tadi, sore kemarin, akibat hujan ras yang meluyur Kabupaten Janjur mengakibatkan tanggul penahan kolam atau penangkaran buaya ini jebol. Akibat hujan kolam itu terdapat 80 buaya dan dikabarkan hanya lima yang keluar dari penangkaran buaya tersebut. Demikian, rekan. Ya, Denny mungkin Anda bisa menggambarkan sedikit. Kalau dilihat dari lokasi, kemungkinan buaya ini lari ke sungai mana saja? Denny? Oke. Untuk buaya-buaya ini karena dekat dengan taluran air dan kali-kali yang ada di sekitaran penangkaran buaya ini, disuatirkan buaya-buaya tersebut tabur atau lari ke tempat-tempat pertawahan ataupun buaya-sugai yang berada di sekitaran tempat ini. Namun-namun hingga saat ini juga belum ada kabar atau belum adanya informasi bahwa keadanya buaya tersebut yang masih berkeliaran. Dan sampai saat ini juga pihak kecepatan membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang bila menemukan buaya-buaya tersebut yang berkelihat. Denny, apakah hari ini akan ada upaya pencarian kembali atau seperti apa informasinya? Menurut informasi yang saya terima pada pagi ini belum ada informasi. Apakah akan melakukan pencarian lagi ataupun tidak? Namun warga di Wipo agar kita bahas pada kan bila menemukan atau melihat buaya-buaya tersebut untuk segera melaporkan ke pihak posko yang dibuka oleh pihak kecamatan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Denny Hendra melaporkan dari Sianjur. Selamat kembali beraktifitas, Denny.